Hai guys official bersama anda selalu subscribe like and share comment Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala adhi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala'u rabbi usrahilu sadri wa yassiri amri wa hulu al-okadatan mil lisani ihqqafu qafsh ashaikh al-afadil al-ulama al-adzila al-ahakal habaid Nafu'ana Allah Bi'azir ulumihim Matta'ana Allah Bi'atul umurihim A'asa'in yakin Hada lakaa lakaa'n tayyibah Mubaba ta'afir A'udhu billahi minal shaytan al-wajib Ith qalati Mura'at u'imra'an Rabbi inni Namahtu laka ma Fi bata'ni Muharara Ith qalati mura'at u'imra'an Ingatlah ketika Istri Imran berkata Ada seorang laki-laki Namanya Imran Istrinya namanya Hanna Siapa namanya? Hanna Hanna ini berkata Rabbi ya Allah Nazartu aku bernadar Laka Ma fi bata'ni Anak ma'a peribu ma'a Anak yang ada dalam perutku ini Muharara Nanti kalau dia lahir Dia akan jadi Muharrar Muharrar kata ahli tafsir Artinya Khalisan Likidmati Baitil Maqdis Dia tidak akan Bertanam kopi Dia tidak akan Jadi PNS Dia tidak akan Bisnis Kerja dia Hanya Khalisan Likidmati Baitil Maqdis Dia hanya akan Menjadi pelayan Baitil Maqdis Palestina Itulah nazar dia Karena dia sudah lama Tak punya anak Rabbi inni nazartu Laka ma fi batni Muharrara Fataqabbal Menni Terimalah do'aku Ya Allah Innaka Antas Samirul Adim Engkau mau mendengar Do'aku Dan engkau tahu Apa isi hatiku Ya Allah Ketika dia melahirkan Anak Siapa yang melahirkan Anak Han Falamma Wada'at Saha Qalats Qalats Satu orang perempuan Inni Wada'atuh Unsa Ternyata Aku melahirkan Anak Unsa Unsa Perempuan Padahal Yang menjadi pelayan Baitul Maqdis Itu mesti Laki-laki Ternyata Yang lahir Anak perempuan Wa inni Sammaitu Wa laysadzakaru Kalunsa Laki-laki Tak sama Dengan perempuan Wa inni Sammaitu Ha Maryam Aku beri Nama anak Perempuan itu Maryam Wa inni U'idhu Habika Wadhurriyataha Minas Syaitan Ya Allah Ternyata Anakku ini Perempuan Aku beri Nama dia Maryam Lindungilah Dia dan Anaknya Dari Syaitan Itulah Mengapa Ketika Nabi Isa Lahir Dia tidak Menangis Karena Doa Yang dikabulkan Allah Dari Seorang Perempuan Bernama Hannah Yang melahirkan Anak Perempuan Lagi Bernama Maryam Dari Perempuan Yang Suci Lahir Perempuan Yang Suci Menjaga Kehormatan Dirinya Lahirlah Seorang Laki-laki Yang Suci Bernama Isa Alaihissalam Wa Inni Sammaitu Ha Maryam Wa Inni U'idu Habika Dhur Yatah Min Assyaitan Rajim Fatakabbalaha Rabbuh Habi Kabulin Hassanin Allah Terima Doanya Dengan Penerimaan Hassanin Baik Fakaffalaha Zakariyah Maka Diasuh Lahmaryam Itu Oleh Seorang Laki-laki Bernama Zakariyah Tempat Dia Dijaga Itu Tempat Itu Bernama Mihrab Setiap Kali Zakariyah Masuk Dalam Mihrab Itu Wajada Indaha Rizqa Dilihatnya Banyak Makanan Buah-buahan Musim Dingin Ada Di Dalam Padahal Musim Panas Ketika Musim Panas Ada Buah-buahan Musim Dingin Ya Maryam Anna Laki Hada Hai Maryam Dari mana Engkau dapat Makanan ini Wahai Maryam Apa Jawab Maryam Min Indillah Ini Datang Dari Allah Inna Allah Yarzuqu May Yashau Bi Ghairi Hisab Allah Kalau Mau Memberi Rezki Maka Dia Akan Berikan Rezki Tanpa Disangka Sangka Kira-kira Hebat Laki-laki Apa Perempuan Kami Ini Laki-laki Laki-laki Kami Dilahirkan Dari Rahim Perempuan Perempuan Hana Perempuan Maryam Perempuan Lahirlah Isa Alaihissalam Laki-laki Yang Terhormat Karena Dilahirkan Seorang Perempuan Nabi Musa Alaihissalam Ilkala Ketika Berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kami Kirimkan Ilham Kepada Ibu Musa Namanya Yuhannis Yuhannis Ibu Musa Susukan Anakmu Fa'in Khifti Alayhi Kalau kau Takut Anakmu Ditangkap Fir'aun Nanti Disembelih Kepalanya Dipancong Fa'alqihi Fil Yami Hanyutkan Dia ke Sungai Letakkan Dalam Kotak Kayu Hanyutkan Ke Sungai Jangan Kau Takut Jangan Kau Sedih Nanti Kami Akan Mengembalikan Dia Kepada Engkau Nanti Kami Jadikan Dia Salah Seorang Rasul Apakah Allah Ingkar Janji Allah Berjanji Kalau kau Sabar Menjaga Anakmu Kau Susukan Dia Kau Selamatkan Dia Jadi Fir'aun Nanti Kami Kembalikan Dia Kepada Engkau Apakah Kembali Musa Kepada Ibunya How Bagaimana Cara Allah Mengembalikan Musa Kepada Ibunya Akhirnya Pagi Petang Siang Malam Musa Menangis Di Istana Fir'aun Dikasih Makan Menangis Dikasih Minum Menangis Bingung Istri Fir'aun Akhirnya Diadakanlah Musa Baqoh Bukan Musa Baqoh Menyusui Anak Kecil Yang Menangis Dipanggil Satu Ibu Ibu Yang Punya Anak Disusukan Menangis Juga Akhirnya Ada Diantara Peserta Itu Yuhannis Ikut Dia Ngantri Ketika Disusukannya Anak Ini Diam Karena Seorang Anak Tahu Dia Bedanya Mana Ibu Kandungnya Dengan Perempuan Yang Lain Subhanallah Masya Allah Akhirnya Allah Sempurnakan Janjinya Dipertemukan Dengan Ibu Kandungnya Tinggal Satu Janji Apakah Allah Akan Menjadikannya Seorang Rasul Ya Dan Banyak Nabi Sedikit Yang Jadi Rasul Diantara Rasul Sikit Yang Jadi Ulul Azmi Lima Ulul Azmi Satu Diantara Ulul Azmi Itu Musa Tapi Musa Lahir Dari Rahim Seorang Perempuan Yang Luar Biasa Yang Relah Berpisah Dengan Anaknya Dan Diselamatkannya Tak ada Satu Ayat Dalam Quran Bercerita Tentang Ayah Musa Itu Menunjukkan Orang Bisa Hidup Tanpa Ayah Tapi Tak Bisa Hidup Tanpa Hidup Bagaimana Dengan Sayyidina Maulana Muhammad Mereka Mereka Tidak Tidak Pernah Berkhianat Al-Amin Kenapa Dia menjadi Al-Amin Karena Dia keluar Dari rahim Seorang Perempuan Bernama Aminah Aminah Akan Melahirkan Al-Amin Yuhanis Mengeluarkan Musa Dan Hannah Melahirkan Isa Di hadapan Saya Inilah Perempuan Perempuan Solihah Tapi Mereka Tidak Bisa Lagi Melahirkan Nabi Nabi Karena Nabi Sudah Selesai Mereka Akan Melahirkan Para Ulama Al-Quran Yang Meneruskan Risalah Da'wah Dengan Satu Syarat Mereka Mesti Bersifat Seperti Sifat Ibunya Para Nabi Nabi Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Kami Kirimkan Kepada Maryam Itu Ruhana Ruhana Jibril Alisa Tanazzalul Malaikat Tuhar Ruh Itu Jibril Turun Malaikat Jibril Menjumpai Maryam Basaran Manusia Handsome Turun Seorang Laki-laki Yang Ganteng Menjumpai Maryam Apa Kata Maryam Ini Aghafullah Aku Takut Kepada Allah Ini Auzubir Rahman Aku Minta Perlindungan Allah In Kun Tat Takiya Hai Laki-laki Yang Gagah Perkasa Yang Ganteng Aku Takut Kepada Allah Aku Minta Kepada Allah Jangan Lah Kau Ganggu Aku Ini Auzubir Rahman In Kun Tat Takiya Lalu Kemudian Jibril Berkata Aku Ini Bukan Orang Jahat Aku Turun Menjumpai Engkau Li Ahab Laki Ulaman Zakiya Karena Aku Membawa Seorang Anak Laki-laki Yang Dikirimkan Allah Ulaman Anak Zakiya Anak Yang Suci Itulah Nabi Isa Alayhi Salam Kenapa Itu yang Dipilih Oleh Allah Kehendak Allah Tak Dapat Ditolak Kalau Negeri Ini Mau Baik Kuncinya Cuma Satu Perbaiki Perempuan Maka Akan Lahirlah Anak Anak Yang Akan Menjadi Pemimpin Bangsa Ini Perempuan Tiang Negara Kalau Perempuannya Baik Negara Ini Bisa Tegak Berdiri Tapi Kalau Perempuannya Jauh Dari Ajaran Allah Jauh Dari Sunnah Rasulullah S.W. Negeri Ini Hancur Maka Insya Allah Sumatera Selatan Dari Sini Akan Lahir Para Ulama Ulama Ustaz Abdul Soman Tak Bisa Mendidik Mereka Setiap Hari Tapi Syekhuna Tuhan Guru Kita Membawa Ustaz Abdul Soman Kemari Setiap Satu Orang Ini Akan Melahirkan Anak Satu Dua Tiga Anak Anak Mereka Menjadi Solih Solih Ha Halanya Setetes Dua Tetes Mengalir Juga Kemakam Abdul Soman Amin Ya Rabbal Alamin Doakan Ustaz Soman Supaya Mati Husnul Khotimah Tertulis Di tiang Fatimah Tuzahra Nama tiang Ini tiang Fatimah Tuzahra Fatimah Tuzahra Solih Atau tak Solih Solih Fatimah Tuzahra Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Namanya Hassan Hassan Itu Mempunyai Keturunan 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 Sampai Kebawah Lalu Keturunan Hassan Itu Ada Namanya Syed Abbas Siapa Namanya Syed Abbas Syed Abbas Itu Punya Anak Laki Naki Namanya Syed Alawi Siapa Namanya Syed Alawi Hayli Itu Punya Anak Laki Laki Namanya Syed Muhammad Siapa Namanya Sayyid Muhammad datang ke Darul Hadis Darul rumah, Hadis, Hadis Darul Hadis rumah yang isinya? Hadis Sayyid Muhammad datang ke Darul Hadis di Malang Lalu kemudian ulama besar Ulama besar kalau datang dipasangkan payung Dihormati, dimuliakan Salah seorang yang memasangkan payung Menjaga, berkhidmah kepada Sayyid Muhammad tadi Dibawa oleh Sayyid Muhammad ke kota suci Makkah Al-Mukarramah Sayyid Muhammad punya satu tiang di Masjid Al-Aram Tempat dia mengajar Disitulah ditempatkan untuk menyiapkannya Belajar ilmu selama bertahun-tahun Dan kemudian pulanglah ke Semendor Dan orang yang dipilih oleh Sayyid Muhammad Itu adalah orang yang berada di sebelah kiri saya ini Beruntung tak kalian? Sanat ilmunya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Al-Hasan anak Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Fatimah anak Sayyidina Muhammad Kalian ambil ijazah Arba'in Habis Arba'in ambil ijazah Riyadus Salihin Habis Riyadus Salihin ambil ijazah Bulughul Maram Habis Bulughul Maram ambil ijazah Al-Adhkar Setelah habis kitab kecil masuk ke sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abi Daud Sunan Nasai Sunan Tirmili Sunan Ibni Majah Pulang ke kampung halaman Ajarkan majlis ilmu Kalian percaya diri Kenapa? Karena ilmu kalian bersambung kepada Sayyid Muhammad Kepada Sayyid Alawi Kepada Sayyid Abbas Sampai kepada Sayyidina Waulana Muhammad Fatimah Tiz Zahra Punya anak laki-laki Satu lagi namanya Hussein Hussein ini punya anak laki-laki Namanya Ali Nama ayahnya Ali Nama anaknya Ali Untuk membedakan Ali ayah dengan Ali cucu Maka ujung ke enam ibadahnya luar biasa Bergelar Ali Zainal Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki Namanya Ja'far As-Sadiq Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki Namanya Ali Al-Uraydi Ali Al-Uraydi punya anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib punya anak laki-laki Namanya Isa Isa punya anak laki-laki Namanya Ahmad Ahmad bin Isa Al-Muhajir Muhajir artinya pindah Karena dia pindah dari Irak ke Yaman Hadramaut Tarim Lalu kemudian anak cucu daripada Ali Al-Uraidi Anak cucu daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini Itulah mereka para habaib yang kita kenal Bergelar akhir namanya As-Sakab, Al-Attas, Al-Idrus, Bin Syihab Dan tidak kebetulan sebelah kanan saya ini Sayyidi Al-Habib Mahdi Bin Syihab Yang sangat nisnasabnya Sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Hari ini saya sedang didampingi oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain Abdul Somad tidak keturunan Nabi Ilusa Somad tidak keturunan Nabi Keturunan Nabi Adam Tapi hari ini saya diberikan kehormatan yang luar biasa Bersama dengan para alim ulama Bersama dengan para habaib Mudah-mudahan anak cucu kita adalah anak cucu yang menyayangi Zuryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Belajar baca kitab Kalian boleh perempuan tapi kalian bukan perempuan yang biasa Kalian perempuan luar biasa Memasak Memasak Mengurus anak kecil Yangankan mengurus anak Nahu itu bisa kalian khatamkan Fikir salat dikuasai Maka insya Allah Beridu ma'ahat Untuk menyelamatkan Anak-anak perempuan akan lahir Dari ma'ahat al-haramain al-islam Itu yang dapat disampaikan Al-Fakhir Abdul Salman Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat Mohon maaf banyak tutur kata Kurang adab Menyinggung perasaan Mohon maaf kepada Tuhan Guru Mohon maaf kepada para habaib Kita sama-sama berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah jaga kita semua Bisirri al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyakan aku doa Iyakan astahid Bini nasirah Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Samadут Alhamdulillahirrahmanirrahim Assala Doctors Al-Fatiha Al-Fatiha Hai guys, official.